Intro Indonesia terpilih jadi tuan rumah 4 event olahraga internasional Tahun 2023 menjadi tahun yang membanggakan bagi masyarakat tanah air Sebab Indonesia akan menjadi tuan rumah 4 event besar berskala internasional Adapun keempat event tersebut meliputi F1 Power Boat Yang akan dikelar di Danel Toba, Kejabatan Balike, Kabupaten Toba, Sumatera Utara Tepatnya pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 Ajen balap speedboot berkelas internasional itu diharapkan Sandiaga Uno mampu menarik sebanyak 25.000 orang wisatawan Yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat setempat Kemudian Piala Dunia U20 2023 yang dikelar di Jakarta Bali, Surabaya, Solo, Bandung, dan Palembang Piala Dunia U20 2023 ini dimulai dari 20 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023 Tak kalah menarik Indonesia juga bakal menjadi tuan rumah Anak World Beach Game 2023 Anak World Beach Game 2023 sendiri bakal dikelar di Bali Mulai tanggal 5 hingga 12 Agustus 2023 Event olahraga itu pun bakal dihadiri 205 negara dan diharapkan bisa berdampak langsung terhadap pariwisata di Bali Dan yang terakhir Indonesia juga akan menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023 Hajatan besar basket internasional itu akan dihelat di Indoor Multifusion Stadium atau IMS Senayan, Jakarta Mulai pada tanggal 25 Agustus 2023 hingga 10 September 2023 Dari keempat event internasional tersebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno berharap Akan berdampak positif bagi perkembangan atlet Indonesia Selain itu dia juga mengharapkan event internasional itu berdampak kepada sektor pariwisata dalam negeri Lebih lanjut dimaparkannya penyelenggaraan keempat event olahraga tersebut Sejurus dengan strategi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara Dia menyebut Indonesia memiliki target mencapai 7,4 juta orang pada tahun 2023 Jika mampu menyelenggarakan event internasional tersebut dengan apik Bukan tidak mungkin Indonesia akan dipandang lebih di mata dunia Dan mempermudah target Indonesia untuk menjadi tuan rumah piala dunia senior di masa yang akan datang Pelatih kelas dunia yang kritik pemain timnas Indonesia Pertama, Oscar Tabarez Pada Oktober 2010 silam timnas Indonesia menghadapi Uruguay di stadion utama Kelora Bung Karno pada sebuah laga uji coba Sempat unggul 1-0 lebih dulu, timnas Indonesia pada akhirnya menyerah dengan skor 1-7 Usai pertandingan pelatih timnas Uruguay Oscar Tabarez melemparkan saran kepada pemain timnas Indonesia Pelatih yang saat itu baru saja membawa Uruguay finish keempat di piala dunia 2010 itu meminta Para pemain timnas Indonesia untuk menanamkan rasa cinta kepada negaranya Sesuatu yang mungkin tak dilihat Oscar Tabarez Kedua, Jose Mourinho Jose Mourinho pernah memimpin Chelsea untuk menghadapi Indonesia All-Star pada 25 Juli 2013 Saat itu Chelsea membantai Indonesia All-Star yang diperkuat oleh mayoritas pemain timnas Indonesia dengan skor 8-1 Pelatih asal Portugal itu melihat para pemain Indonesia bermain tanpa semangat Karena itu, sindiran pedas pun dilancarkan pelatih yang telah mengkoleksi dua trofi di Liga Champions ini Ketiga, Luis Van Gaal Kritikan dilancarkan Luis Van Gaal bukan ke pemain, melainkan kepada taktik yang diperagakan pelatih timnas Indonesia pada tahun 2013 Yakni Jackson El Thiago Saat itu Luis Van Gaal membawa skuad asuhannya timnas Belanda menang 3-0 atas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kelar pertandingan Luis Van Gaal disebut jurnalis Belanda Sengaja memainkan tempo lambat karena tak mau mempermalukan timnas Indonesia dengan skor telat Legenda timnas Indonesia Seiring dengan kabar uproadnya Marcelino Ferdinand ke Belgia Legenda timnas Indonesia turut menyeroti penggawa timnas Indonesia yang telah menjadi pemain uproad terlebih dahulu Melihat usia Marcelino Ferdinand yang masih muda timbul kekhawatiran daya saing di Eropa Hal tersebut seiring dengan beberapa pemain uproad Indonesia yang perlahan tersingkir dari penua kiblat sepak bola dunia itu Seperti contohnya Brilian Aldama yang sebelumnya berkarir di Kroasia bersama HNK Rijeka Begitu juga dengan David Maulana yang kini justru pulang ke Indonesia setelah sempat cukup baik bermain diri Rijeka Kemudian ada Bagus Kaffi yang saat ini juga belum kunjung debut dengan klub barunya di Yunani Asteras Tripolis Sejak resmi dikontrak pada Agustus 2022 lalu Terbaru pemain yang kerap dijuluki Messi Indonesia yakni Eki Maulana Fikri juga belum kunjung jelas nasibnya di Slovakia Usai putus kontrak dengan FC Fields Latimorafje sebelum piala AFF 2022 lalu Melihat hal tersebut tentu ini menjadi tantangan bagi Marcelino Meski demikian Kurniawan menilai untuk bisa berkarir di Eropa tidak terpaku pada usia Semakin mudah pemain berkarir di Eropa maka semakin baik menurutnya Marcelino diharapkan bisa cepat beradaptasi dan terus berkembang ke depannya Tak ada istilah terlalu mudah, kalau saya pribadi sih berharap pemain-pemain kita sudah masuk Eropa saat mereka berumur di bawah 16 tahun Sehingga ada waktu untuk beradaptasi dengan atmosfer sepak bola di Eropa Ucap pemain berjuluk Sikurus tersebut Terlepas dari itu saat ini belum ada pernyataan resmi dari klub Belgia untuk merekrut Marcelino Namun yang pasti Wonderkid adalah Sintayong tersebut harus menunjukkan kualitasnya untuk bermain di Eropa Dan belajar banyak dari pemain Indonesia yang telah berkarir di luar negeri terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!